Bapak Presiden selamat di ikan kemarin, arahan dari Bapak Presiden ada nggak soal internal di partai-partai dinamika? Oh enggak, Bapak Presiden tadi kan juga saat doorstop terakhir sebelum saya kembali ke Jakarta menyampaikan bahwa apa yang terjadi di Golkar ini urusan internal dan pastinya tadi Presiden juga menyampaikan kalau Golkar panya saya jadi beliau juga menyampaikan saya, titip jaga Golkar juga Jadi ya, kita sebagai anak muda pasti akan melakukan, merajutlah para senior ini untuk proses menuju Munas ke depan ini harus kuyuk dan juga demokratis dan juga yang penting hasilnya bisa memajukan Golkar ke depan Mas Menteri ini kan ada rencana mau munas lantai-lantai sekolah tapi kalau ini apakah calon tunggu yang muncul di Bapak Belgi atau Bapak Presiden sebuah? Oh, kan dalam Munas ini nanti kita akan ada daerah Pimnas, lanjut Munas ada kepanitiaan, kita akan melihat bagaimana pastinya untuk Munas kan ada namanya proses pendaftaran Cakretu Nah, nanti ya kita lihat bagaimana ada yang datar atau tidak, nanti akan dituntukkan dalam forum ya memang kita sudah mendengar aspirasi ini mengerucut ke namanya Bang Bahil Kembali juga di IKN bisa dilihat Pak Erlangga bersama dengan Bang Bahil sangat kompak dan bicara banyak saya rasa Tentu saja saya melihat dari jauh, beliau berdua senyum-senyum selalu Dalam kebacaran nggak apa yang bicaraan berdua beliau? Ya, pastinya itu merupakan senior dan junior dan Pak Erlangga pasti sebagai senior juga akan membimbing dan mengkader juga lah Bang Bahil Kan Bang Bahil juga bersama Golkar sudah sejak lama Jadi, ini akan menjadi kolaborasi yang besar dan hebat Ya, itulah keunggulannya Golkar